Presiden Jokowi mengungkapkan sodetan Sungai Ciliwung Kanal Banjir Timur atau KBT belum cukup untuk menangani banjir di Jakarta. Ia pun mengingatkan adanya 12 sungai yang melintas Jakarta yang berpotensi menyebabkan banjir. Terlebih, banjirop yang terjadi di wilayah pesisir. Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan proyek sodetan Sungai Ciliwung Kanal Banjir Timur pada Senin 31 Juli 2023. Kemudian hari ini telah selesai dikerjakan sodetan Ciliwung. Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja. Jokowi menilai penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif. Maka, pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir di antaranya Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Bogor yang diresmikan tahun lalu. Namun menurut Jokowi, proyek penanganan banjir ini harus terus dilanjutkan termasuk normalisasi Sungai Ciliwung. Sebagai informasi, sodetan Ciliwung ini membentang dari titik masuknya air atau inlet di Sungai Ciliwung daerah Bidara Cina, Jakarta Timur hingga tempat keluarnya air di kanal banjir timur di kawasan Kebonanas, Jakarta Timur. Nantinya, air sungai itu akan dapat dialihkan menuju KBT melalui dua terowongan. Proyek penanganan banjir di enam kelurahan ini menghabiskan dana sebesar Rp1,15 triliun. Terima kasih. Terima kasih.